Kehidupan akhirat yang tadi kita gambarkan itulah kehidupan nyata, bukan yang maya. Maka Allah akan memberi rasa cukup dalam hatinya, menyatukan urusannya yang berserakan dan dunia datang kepadanya tanpa dia cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Sultanahum yang semuanya insya Allah dirahmatullahi wabarakat. Yang utama dan utama malilah kita senantiasa memantarkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpah handikmatnya kita dipertemukan di majlis yang insya Allah berkat dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga telah ilmi kiamat kita semua dan mendapatkan syafahnya. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin membahas tentang khidmah atau keinginan cita-cita-cita. Tidaklah berkuran itu Allah menyampaikan Allah menyampaikan bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sejak dua permainan. Baik permainan politik, permainan finansial, permainan apa. yang jelas hidup menurut Allah keinginan dunia ini hanyalah main-main. Yang khadiki adalah akhirat. Itu yang disampaikan Allah. Cuma kadang-kadang kita adalik. Yang maya disebut nyata, yang nyata disebut maya mewale. Yang nyata akhirat yang maya dunia. Malik bintingan, seorang tokoh, tokoh muka pada zamannya. Belum menyampaikan. Seandainya akhirat itu hanya kelosorusa. Atau tanah merah yang tidak ada artinya. Sebungkah itu, tapi fakta, nyata, realita. Sementara dunia ini adalah bagikan emas segunung bagi kita. Maka tetap lebih mulia. Apalagi kalau dibalik. Bahwa dunia hanyalah tembika, jelek. Akhirat adalah emas yang besar. Wah tentu ini lebih baiknya jadi kuadrat. Nah mari kita membuat sebuah persepsi bersama bahwa akhirat itu lebih baik. Nah saya akan mengutipkan satu hadis yang saya baca dari kitab Sunan Tirmidhi. Yang saya pegang ini hadisnya nomor 2465. Ya di tempat lain bisa beda nomornya. Karena nomor hadis itu yuk walik-walik. Tidak seperti ayat Qur'an. Pakem. Kalau nomor hadis itu beda-beda. Ini yang saya pegang kitab Tuhfatul Ahwadi. Yang ngarang Syekh Al Mubarakfuri. Nah disini disebutkan. Kala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa yang keinginannya, himmahnya, niatnya, tujuannya, orientasinya adalah kehidupan akhirat. Yang tadi kita gambarkan itulah kehidupan nyata bukan yang maya. Maka Allah akan memberi rasa cukup dalam hatinya. Menyatukan urusannya yang berserakan dan dunia datang kepadanya tanpa dia cari. Dan barang siapa yang keinginannya untuk kehidupan dunia. Berarti orientasinya, tujuannya, semuanya hanya karena menginginkan dunia semata. Ya entah itu jabatan, entah itu prestis, entah itu pujian, itu dunia semua. Jadi dunia tidak bisa digambarkan hanya sekedar segebok uang. Betul. Dunia bisa dilihat dari banyak faktor. Karena masih wawah ad dunia. Selain yang tujuannya untuk Allah, itu disebut dengan duniawi. Nah, kalau memang tujuannya adalah duniawi, maka Allah akan jadikan kemiskinan selalu membayang-bayangi di antara kedua matanya. Mencerai-beraikan urusannya dan dunia tidak akan datang kepadanya, kecuali sekedar apa yang telah ditentukan baginya. Ini betul-betul mesdinya menjadi satu perhatian bagi kita semua. Mari kita lihat hadis ini. Mangkanat al-akhirah hammahu. Siapa yang memang orientasinya akhirat. Mari kita petani diri kita. Awai diriku orientasinya kemana? Akhiratkah atau duniakah? Yang tahu hanya kita dan Allah. Bahkan, Malaikat tidak diberi akses untuk mengetahui tujuan hidup kita. Malaikat hanya punya akses apa yang kita lakukan. Saat ini kita disini disoteng oleh malaikat, dicatat. Dicatat. Apakah ini baik atau jelek? Malaikat sudah punya alat pengukulnya. Kayaknya kalau ini baik ini. Ngaji. Ngaji. Tapi masalah tujuan malaikat tidak ikut-ikut. Sehingga ini urusan kita dengan Allah yang kita sebut disini. Masalah orientasi adalah antara kita dengan Allah. Tidak ada yang tahu. Temen tidak tahu. Istri tidak tahu. Suami tidak tahu. Anak tidak tahu. Bahkan kita bisa etok-etok. Pura-pura. Kita bisa pura-pura. Eh kayaknya untuk Allah. Padahal bohong. Bisa. Atau kayaknya untuk dunia. Padahal untuk Allah. Bisa juga. Wah ini ketidakpastian betul. Makanya disini mengingatkan untuk kita sebagai individu. Sebagai pribadi. Siapapun yang hamnya. Yang keinginannya. Yang cita-citanya. Tujuannya adalah akhirat. Maka pasti Allah ngasih ini. Ngasih yang disebut. Kalau saya yakin. Karena ini hadis. Insya Allah. Banyak ulama yang mengatakan bahwa ini sohih. Paling tidak statusnya khasan. Paling tidak. Artinya. Mantap untuk kita. Validitasnya adalah. Jadi. Uji validasi. Ini bisa. Masuk ke 80-90% bahwa ini valid. Sohih kan ya 95% lah. Kalau hadis kan ya tingkatnya sampai disitu. Mungkin kalau Quran ya 100%. Tapi kalau hadis kan bisa validitasnya 80% kan sudah. Nilai ini apa Pak? A apa B ini? Sudah A ya. Sudah A. Sudah bagus. A kecil lah. Bukan A gemuk tapi A kecil. Itu hadis Hasan kan kira-kira begitu. Itu. Jadi. Kena dipercaya. Nah. Allah akan menyampaikan. Allah akan memberikan. Ja'alallahu ghinahu fiqalbih. Allah akan membuat hatinya itu merasa cukup. Ini yang kadang kita tidak habis pikir. Betapa banyak orang jabatannya tinggi. Tapi hatinya tidak pernah merasa cukup. Betapa banyak orang yang uangnya sudah bermilyar-milyar. Banyak. Betapa banyak orang yang punya popularitas tinggi. Apa dikira yang populer itu Allah menjadikan hatinya merasa cukup. Jangan-jangan tidak. Kita tahu kan. Dulu. Siapa tokoh Amerika. Bukan tokoh artis yang bunuh diri siapa. Yang perempuan itu. Molly Mundu. Ya. Saya tidak bisa bahasa Inggris. Jadi ya. Tidak tahu membacanya gimana. Tapi insya Allah tidak dosa ya. Salah baca ya. Tidak dosalah. Jadi itu dalam ketenaranya. Dia ternyata tidak pernah diberikan kecukupan oleh Allah di dalam hatinya. Jangan-jangan kita begitu Bapak Ibu. Mungkin levelnya tidak setinggi itu. Tidak sampai mau bunuh diri. Tapi stres tiap hari. Nah. Kalau kita tiap hari kok stres. Banyak ini dan itu. Maka jangan-jangan memang tujuan kita bukan akhirat. Jangan-jangan tujuan kita adalah duniawi. Lah mohon kok dipetani diri. Saya ingat dawohnya Ibnul Jauzi. Ya. Jadi Ibnul Jauzi ini ku nanti nantikan. Orang kalau menuju Allah. Itu payah, lemah, lemes. Itu tidak terasa. Tapi kalau menuju manusia. Dia mudah untuk merasa capek. Jadi itu kata-kata Ibnul Jauzi. Beliau mencontohkan kondisi Nabi Musa. Begini Bapak Ibu. Menurut Panjendenan lah. Orang tidak makan sebulan itu hidup enggak? Tanpa makan tanpa minum. Menurut teori kesehatan Bapak hidup enggak? Enggak hidup ya? Satu bulan pul. Tidak makan tidak minum. Tapi kita lihat sejarah. Nabi Musa itu dipanggil Allah selama 30 malam. Dan tidak bawa bekal. Dipanggil ke Bukit Sinai. Panjendenan dipanggil diklat kok enggak dibekali ya. Enggak tuh. Tanpa akumudasi masalahnya kok. Dipanggil kok. Tanpa akumudasi. 30. Terus diperpanjang. Sampai 40 malam. Dan beliau tidak merasa lapar sama sekali. Dan tidak diriwayatkan. Bahkan di Israel Iliad. Menyebut bahwa beliau sangu makanan. Nah Ibnul Jawzi kemudian menyampaikan. Ini loh orang kalau tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Sing ditemani Gusti Allah. Dia tidak merasa lapar. Tapi kasus yang sama. Manusianya sama. Siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Pengen mencari Nabi Khadil. Seseorang yang diberikan ilmu oleh Allah. Beliau ngajak temannya. Wakilah namanya Yusha bin Nun. Beliau mau pergi bawa bekal. Sebab yang ditemani manusia. Dan ketika sampai waktu sore. Beliau mengatakan kepada Yusha bin Nun. Mencari surat Al-Kahfi. Ada ungkapan. Atina Ghoda Ana. Lakod Lakina Ming Safarina Hada Nasoba. Itu diabadikan dalam Quran. Atina Ghoda Ana. Ayo bekali dibuka. Lakod Lakina Ming Safarina Hada. Sungguh safar ini telah membuat kita. Lakod Lakina Ming Safarina. Nasoba. Susah dan ngeleh. Itu Ibn Al-Jawzi menyebut. Iku loh. Padahal ini tujuannya baik. Cuma orientasinya masih manusia. Itu digambalkan payah. Apalagi kita tujuannya semata-mata karena dunia. Semata-mata karena jabatan. Semata-mata karena harta benda. Semata-mata karena pujian. Lemes kita. Nasoba itu tidak hanya sekali. Wah berkali-kali. Yang akan muncul pada diri kita. Makanya ini kan berlawanan. Siapa yang tujuannya akhirat. Allah akan menjadikan kecukupan di dalam hati ini. Setinggi apapun jabatan. Sebanyak apapun uang. Sebanyak apapun popularitas. Dia tetap tenang. Tidak masalah dengan itu. Nah ini mungkin yang perlu. Kalau kita orientasinya masih kebalik kan. Perlu membalik orientasi. Kita apa ya. Kita apa ya. Kita revisi. Kita. Kita ganti. Kalau memang hamnya adalah untuk dunia. Kita ganti. Sebab kalau hamnya dunia. Yang dibawahnya. Apa yang disampaikan oleh Nabi. Maka Allah akan menjadikan kefakiran. Kemiskinan. Ketidak cukupan di depan matanya. Gaji semiliar per bulan. Nengok yang tiga miliar. Akhirnya dia tidak pernah merasa cukup. Itu jangan-jangan karena memang salah orientasi. Pegajaannya benar. Tapi orientasinya salah. Bisa jadi. Karena kita bisa. Bicaranya ham. Orientasi. Tujuan. Nah ini. Perlu kita kuatkan. Dan kita harus berjuang secara kontinu. Secara istiqomah. Secara terus menerus. Bagaimana mengubah ham yang lid dunia. Menuju lil akhir. Bagaimana ham yang tujuannya untuk manusia. Menuju kepada Allah. Biar kita itu hidup enjoy. Nikmat. Memang dinikmatkan oleh Allah. Kasian sebenarnya. Manusia itu kasian. Amilatun nasibah. Taslanarun hamiyah. Meskipun. Neng dunyol kosong. Neng akhirat lain. Itu apa-apa. Sebab orientasinya salah. Loh jangan dikira perbuatan baik. Otomatis disebut baik. Loh Gusti Allah itu sebelum. Bahasanya tanda kutip ya. Tanda kutip. Sebelum tanda tangan SK. Itu pahrape banyak. Prosesnya banyak. Biokrasinya banyak. Allah itu. Kalau tidak sesuai syarat rukunnya. Tetap mandek. Tidak sampai ke Allah. Cukup syarat rukunnya. Tapi niatnya tidak benar. Tidak bisa. Di kitab yang sama ini. Di jamiat tir miti itu disebutkan. Nanti di akhirat itu ada tiga golongan. Ini orang baik semua. Di dunia ini dapat awat semua. Dapat apresiasi semua. Pertama orang alim. Ulama. Dia tiap hari memperjuangkan agamanya lewat ilmu. Luar biasa. Dia dipanggil di hadapan Allah untuk diadakan audisi masuk surga. Jadi ini audisi tes masuk surga. Karena ini orang memang pantas. Ditanya kamu siapa? Saya orang alim ya Allah. Apa yang kamu lakukan? Tiap pagi, tiap siang. Pokoknya hidup saya. Itu saya abdikan untuk ilmu. Wah bagus itu. Lalu pertanyaannya. Yang nyambung kepada materi kita. Tujuanmu untuk apa mas? Tujuanmu untuk apa mbak? Tidak untukmu ya Allah. Allah sampaikan. Bohong. Kamu tujuannya bukan untukku. Kamu lakukan itu baik. Rohirnya baik. Malaikat apresiasi. Nungak ke sampian terus memang apik. Tapi tujuanmu tidak benar. Tidak ya Allah saya benar. Oke. Untuk membuktikan hati ini di download. Terus tampilkan. Malaikat tolong tampilkan isi hatinya. Tenan toh. Sampianmu pengen dianggap wong pinta. Banyak-banyak pengikut. Bantah wong pinta. Mboduni wong budu. Mana orientasi sama Allahnya? Kok 0%? Tidak ada. Maka apa yang terjadi? Orang tersebut langsung disuruh ke neraka oleh Allah. Karena amal hebat dia ya itu. Tapi amal itu tidak diterima. Disebabkan orientasinya salah. Jadi ini bukan perkara perbuatannya benar apa salah. Perbuatannya benar. Orientasinya yang salah. Ini termasuk kisah masa depan ya. Yang disampaikan oleh Nabi. Yang kedua mujahid. Orang yang mati di jalan Allah. Orang yang mati syahid. Sama. Datang. Siapa kamu? Saya mati syahid ya Allah. Apa tujuanmu? Untukmu ya Allah. Tenan. Tenan. Ya kita cek hatinya. Ternyata sama kondisinya. Orang ini tujuannya hanya untuk duniawi. Tujuannya hanya untuk popularitas. Ben dianggap kendel. Ben dianggap hebat. Ben jadi pahlawan. Dan seterusnya. Itu kan tujuanmu. Kalau itu tujuanmu. Berarti kamu tidak ada niat untukku. Wa inna malikul limri'im manawa. Kencangan niatnya hanya untuk dunia. 0% untuk Allah. Enggak. Enggak dikasih sama Allah. Yang ketiga orang yang demawan. Wah ini orang kaya. Hartanya habis untuk amal. Untuk amal. Kamu lakukan ini untuk apa? Untukmu ya Allah. Tidak engkau bohong. Kamu lakukan ini bukan untukku. Tapi kamu lakukan ini untuk dianggap ahli amal. Apa yang terjadi? Ketiganya punya nasib yang sama. Nah. Harapan kita. Kita dengan membaca hadis ini. Kalau ada salah-salah niat kan. Kita bisa mengubahnya. Kalau ada orientasi yang tidak pas. Kita punya kesempatan. Untuk ya merevisi. Karena. Di dunianya akan mendapatkan ini. Di akhiratnya dahsyat lagi. Di dunianya akan mendapatkan. Dia tidak pernah merasa cukup. Makanya kita itu kadang evaluasi dirilah. Malam-malam. Sebelum tidur. Atau waktu sholat tahajud. Ya Allah. Saya kok tidak pernah merasa cukup ya. Ada apa ya Allah. Nah. Jangan-jangan memang orientasi kita salah. Jangan-jangan. Karena yang tahu hanya kita. Sekali lagi ini bukan untuk menilai orang lain. Panjangan tidak punya kapasitas. Tidak punya kompetensi. Untuk menilai niat orang. Tidak bisa. Jangankan kita. Nabi tidak bisa. Kalau lisanya ngomong A. Hatinya B. Nabi tidak punya kemampuan. Untuk melihat. Itu kok bisa. Kok ancerita kok. Jangan buka surat al-Baqarah itu ada. Ya. Wa minan nas. May yu'jib. May yu'jib. May yu'jib. Kau luhu. Fil hayati dunia. Wa yushidu wa ha'ala ma fi qalbih. Wa huwa ala dul khisom. Itu. Ayat berapa ya. Ya pokoknya ayatnya begitu. Dicari kalau ada Quran. Just dua itu ada. Wa minan nas. May yu'jib. Kau luhu. Fil hayati dunia. Sekitar dua ratusan mungkin. Disitu. Nabi itu tidak tahu. Artinya orang. Padahal orang ini adalah orang yang pembangkan tingkat tinggi. Tapi. Dia membuat Nabi. Takjub. Membuat Nabi. Merasa hiran. Hebat. Menuangiki. Padahal lelek. Anak. Tidak tahu artinya. Jadi. Sekali lagi Bapak Ibu. Rasulullah menyampaikan. Siapapun. Yang. Orientasinya akhirat. Allah jadikan. Kecukupan pada dirinya. Siapa yang orientasinya dunia. Di hadapan matanya. Dia tidak akan dicukupkan oleh Allah. Terus yang berikutnya. Ini di dunia. Wa jama'alahu syam'lahu. Allah akan. Menguruskan urusan panjang. Ini. Ini. Basisnya keyakinan. Ketika ada ayat Quran begini. Wa mayyattatillaha yaj'allahu makhroja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah akan memberikan makhroj. Makhroj. Kalau dalam ilmu Al-Quran itu kan tempat keluarnya huruf. Bah, shin, mim. Itu namanya ilmu makhrojul huruf. Tapi kalau dalam konteks ini kan berarti masalah. Masalah jalan keluar. Berarti solusi. Allah sampaikan dalam Quran. Wa mayyattatillaha yaj'allahu makhroja. Asbab bunuh Zulayat itu berkaitan dengan seorang perempuan. Yang dia pengen minta cerai pada suaminya. Dan dia tidak punya pekerjaan. Bagaimana ya Rasul. Apakah saya kemudian bisa hidup secara layak sesudah ini. Maka kemudian Allah memberikan penjelasan lewat ayat ini. Kalau landasanmu adalah taqwa. Maka Allah akan ngasih jalan keluar. Ini kembali ke landasannya. Kalau landasanmu adalah taqwa. Oh yang tasimu taqwa. Allah kasih jalan keluar. Ini oke. Ini kalau pahajan kan tergantung. Yakin atau tidak. Yakin atau tidak. Contohnya Nabi Musa. Nabi Musa sudah dihadapkan laut di depannya. Di belakang pasukan fail out. Udah. Ngtaik Nabi Musa. Dipahidu sana sini. Dipahidu sana sini. Hanya mengatakan. Apakah kita akan disusul? Tidak. Mengatakan tidak sambil gemetal. Sambil betul-betul pasrah kepada Allah. Kalimat tidak itu sesungguhnya muncul dari Nabi Musa. Dan tidak tahu jalan keluar. Gimana coba. Depan sudah ada laut. Tidak bisa jalan. Belakang sudah dikejar tentara fail out. Lalu didemo. Sama orang Bani Israel. Wahai Nabi Musa. Inna lamud'akun. Itu di Jus 19 surat aswara. Kita pasti akan disusul. Otomatis disusul di pantai kita. Mati khabih kita. Apa jawaban Nabi Musa? Sambil beri gemetal. Ya Allah saya harus bagaimana? Saya harus jawab bagaimana? Kola kalah. Tidak. Nah caranya pilih. Orangerti. Nah ini jenangan. Nge kajiannya ilmiah. Orang ilmiah. Ini ilmiah betul mbak. Yang begini. Ini ilmiah atau tidak. Saya tidak tahu ini. Ini urusannya jenangan lah. Ahli di bidang itu. Tapi kola kalah. Itu keyakinan kita bahwa. Siapa yang orientasinya kepada Allah. Urusannya dirampung. Lampuh. Kalimat lambuh ini jenangan. Meh percoyom. Orang ini urusan. Sari atas gambar Islam. Ya sama ini. Orientasinya akhirat. Allah akan memberikan. Urusan-urusan itu di enak. Oke. Dikumpulkan. Terus. Ya. Ya. Dinyamankan oleh Allah. Sementara kalau untuk. Urusan duniawi. Maka Allah akan. Menghancurkan. Mencerai. Baikan urusan itu. Jadi bapak ibu. Memang ini. Ilmu. Tawakal. Agak tingkat tinggi. Yang mestinya. Kita belajar. Sebenarnya. Tidak ada tingkat tinggi. Orang itu. Quran semua kok. Sama. Ya. Cuma. Kadang kita. Sebagai. Manusia. Yang hidup di era. Dimana. Konsepnya. Kodariyah. Atau muqtazilah. Mungkin sangat dominan. Sehingga kita berpikir. Hukum. Sebab. Akibat itu. Lebih dominan. Daripada kuasa Allah. Nah. Kadang begitu. Kadang. Kadang. Sebagian kita. Makanya kalau. Konsepnya begitu. Hadis-hadis seperti ini. Pasti ditakwil. Ayat Quran. Wa mayat taqil. La hayaj allahu makharja. Wa yazuquhu min haithu la yahtasib. Ini itu mesti ditakwil. Dipindahkan maknanya. Ke makna lain. Agar sesuai dengan. Selera pikir kita. Atau. Biar terkesan. Bahwa. Kita itu. Tidak bisa melakukan sesuatu. Kalau tidak bisa dibuktikan. Secara empiris. Padahal ini. Sudah banyak yang membuktikan. Mung teori ini angin. Tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Tapi yang jelas. Allah menyampaikan begitu. Kalau kita yakin. Ya Allah kasih. Allah itu seneng. Yang orang yakin. Tapi Gusti Allah itu tidak suka. Kalau ada orang yang tidak yakin. Panjen kan bisa bayangkan. Pak tolong di chatkan umahku. Jenen kan. Apa. Nur orang nge chat. Tiba-tiba baru mau nge chat. Jenen kan iso tenan. Jangan-jangan tidak bisa. Saya tidak percaya. Jenen kan bisa. Bali wongi insya Allah. Walaupun Jenen kan bayang mahal pulang. Kalau kalau Jenen kan. Ya Allah. Benar tidak Jenen kan bisa menyelesaikan masalah saya. Wah. Gusti Allah Bali. Tenan. Artinya. Jangan-jangan kita itu memang. Anu mental peraku. Ini lagu sesama manusia. Oke lah. Manusia kompetensinya terbatas. Lagu setia Allah. Kita baca asma Allah. Usna kok. Katanya al-ghani maha kaya. Tapi kita kayaknya. Sugih tenan. Lagu setia Allah. Atau jangan-jangan kita kayak orang kafir. Ketika orang kafir diajak. Wahai orang kafir. Mari kita membantu orang-orang miskin. Jawab. Anut imu malau yasha'ullahu. Atau amah. Jawabannya. Jawabannya. Jadi. Nabi ngajak ini. Yuk kita bantu orang-orang fakir miskin. Kamu-kamu yang kaya. Wahai Abu Jahal. Oke lah. Kita bicara sosial. Ini tidak peduli agama. Abu Jahal. Abu Lahab. Sakbalanin jawab. Anut imu malau yasha'ullahu at'amah. Loh. Muhammad. Nah. Bagaimana kami harus memberi makan kepada orang. Yang seandainya Allah Tuhanmu yang maha kaya itu. Mestinya bisa ngasih. Wah aku rawani. Di sii Tuhanmu. Waduh. Ini cara pikir yang kacau ini. Jangan-jangan kita begitu. Jangan-jangan kita begitu. Ini salah tafsir terhadap agama itu bahaya nih. Pinggiri orang miskin. Ayo pak bantu pak. Enggak. Kenapa? Kalau saya membantu orang miskin. Berarti saya menolak takdir Allah. Karena dia ditakdirkan miskin kok tak kaya duit. Wah saya enggak baik ini. Wah ini kacau ini mikir ini. Nah ini tidak dilandasi takwa ini orang. Jangan-jangan ada yang membenarkan perilaku jeleknya. Dengan ayat-ayat. Eh gusti Allah. Kira-kira anak ngonton itu benar apa salah nih. Ya jelas salah lah. Jelas salah. Bahwa tugas jendengan memberi saudara kau. Ya itu tugas jendengan masalah takdir Allah. Urusannya pasti Allah. Ini kan enggak bisa. Tidak bisa begitu. Nah ini salah tafsir bahaya nih. Bapak ibu hadirin hadirat rahimah kemulah. Yang terakhir di ini. Barang siapa yang akhiratnya itu jadi tujuannya. Maka atat sehut dunia wahya rima. Dunia akan mendatangi dia. Tapi barang siapa yang orientasinya akhirat. Dunia tetap akan mendatangi dia. Cuma sesuai dengan jatah. Jadi gue lanjut dengan pikantuk jatah. Jadi malaikat itu sudah punya jatah. Dia bagian bendahara. Malaikat bendahara kan malaikat Mikail ya. Nah itu bendahara negusti Allah. Malaikat Mikail. Nah dialah yang bagian ngantum rezeki. Orang berpikir bahwa dengan orientasinya dunia. Itu bisa lebih memperbanyak jatahnya. Padahal tidak. Dia hanya mendapat apa yang sudah tertulis. Tidak ada bonus tidak ada tambahan. Tapi barang siapa yang orientasinya akhirat. Allah tetap ngasih yang sama. Cuma dapat bonus. Bonusnya bisa berupa kecukupan. Bonusnya bisa berupa kebahagiaan. Bonusnya bisa berupa keberkahan. Sama saja. Jangan mau jujur mau bohong. Insya Allah hartanya sama. Jumlahnya sama. Jangan mau baik mau jelek tetap sama. Nah nanti bisa dapat bonus kalau jenengan baik. Mungkin kalau panjenengan silatulohim bonusnya diluaskan. Kalau panjenengan sodakoh mungkin. Tapi masih mungkin ya. Probabilitasnya tidak 100%. Mungkin panjenengan akan ditambahi. Kalau panjenengan syukur mungkin panjenengan akan ditambahi nikmatnya. Nah ini bonus-bonusnya. Tapi kalau kita melakukan tindakan yang orientasinya duniawi semata. Kita bohong demi dapat harta. Kita melakukan sesuatu demi dapat ini dan itu. Maka itu tidak mengubah apapun di catatan malaikat. Oleh karena itu Bapak Ibu. Hadis yang singkat ini. Monggo sama-sama kita renungkan. Ini dawuhnya Nabi. Saya hanya menyampaikan saja. Semoga uraian yang singkat ini. Menggugah kita untuk semakin berniat bahwa orientasi kita dalam berbuat adalah lilakhir. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhir dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma gufirlana dhunubana. Wali walidayna. Warham huma kama rubayana syighar. Allahumma inna nas'alukal huda wa tukwa wa al'afa wa wa dhinah. Rabbana adina fi dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa dina azabanna. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ash'hadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.